para saudara-saudari yang terkasih damai Tuhan bersama Anda semua kita syukuri segala anugerah kasih terutama juga anugerah kebijaksanaan hidup yang kita terima dari Tuhan yang berbelas kasih para saudara-saudari sadar atau tidak sesungguhnya kita semuanya ini dilahirkan dan dicetak sebagai pemimpin-pemimpin pemimpin apapun juga dari mulai yang sederhana hal-hal yang kecil yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari sampai di antara kita mungkin menjadi pemimpin besar yang memberikan pengaruh luar biasa terhadap masyarakat terhadap umat ataupun terhadap lingkungan sekitar kita semuanya para saudara-saudari kalau kita menyebut diri sebagai pemimpin sesungguhnya pemimpin yang sejati itu memiliki kualitas hidup seperti apa Injil yang kita dengarkan hari ini indah sekali Yesus tidak menunjukkan Yesus tidak menunjuk pemimpin seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan tetapi Yesus hanya mengatakan membedakan antara pemimpin sejati pemimpin yang memiliki kualitas hidup dan pemimpin yang hanya seolah-olah Yesus mengatakan dan dengan keras ia bahkan mengutuk pemimpin yang seolah-olah ini dengan mengatakan Hai kalian orang-orang munafik Kemunafikan itu ditampakkan oleh hal seperti apa Yesus mengatakan di dalam Injil Matius 23 ayat 13 Celakalah kalian hai orang-orang munafik karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk Para saudara-saudari yang terkasih kita jadi ingat kriteria pemimpin di era zaman sekarang ini pemimpin yang luar biasa itu adalah pemimpin pelayan pemimpin yang mau dengan segala kerendahan hatinya melayani orang-orang yang dipimpin kalau pemimpin politik berarti dia melayani konstituennya kalau pemimpin publik, pemimpin masyarakat dia berarti melayani masyarakat yang dipimpinnya kalau pemimpin umat berarti dia juga melayani umat yang dipimpinnya produk dari pelayanan itu apa? Yesus mengajarkan kepada kita orang yang mampu memimpin dan mampu melayani adalah menggerakkan mereka yang dipimpin itu ke arah kebaikan Yesus memberikan gambaran kalau orang yang mampu memimpin adalah mampu menggerakkan orang yang dipimpin itu untuk masuk kerajaan surga karena terlebih dahulu pemimpin itu memiliki kualitas hidup surgawi maka Yesus mengecam para pemimpin terutama pemimpin umat pemimpin umat memiliki pemahaman yang bagus tentang surga pemimpin umat memiliki pemahaman dan kualitas kognitif yang hebat tentang apa yang baik tetapi Yesus mengecam mereka kalau mereka hanya bisa mengatakan tetapi kualitas hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia ketahui itu maka gambaran tentang pemimpin yang bisa mengajar tetapi dia tidak masuk atas sesuatu yang diajarkan itu apalagi menghambat orang untuk bisa mewujudkan apa yang diajarkan itu itu berarti sebuah kemunafikan kita diajar untuk menjadi pemimpin dan pemimpin yang hebat tidak hanya populis tidak hanya memberikan tawaran sesaat untuk menggiurkan orang yang dipimpin itu untuk mengikuti dia tetapi pemimpin yang sejati memiliki integritas kualitas integritas itu nyata dalam bentuk kemampuannya untuk melayani orang yang dipimpin kemampuan untuk menggerakkan siapapun yang dia pimpin itu untuk menjadi orang yang baik karena dia sendiri adalah orang baik menjadi jelas bagi kita bisa jadi saya anda semuanya sudah dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita kalau kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang baik pemimpin yang menawarkan kualitas surgawi bersyukurlah kita karena kita pasti juga memiliki nilai-nilai hidup surgawi itu sehingga hidup kita juga kemudian digerakkan oleh kebaikan-kebaikan surgawi ini Santo Vincentius memberikan nasihat bijak kepada kita tentang pemimpin yang bijaksana pemimpin yang melayani sederhana yang dikatakan oleh Santo Vincentius keutamaan kebijaksanaan hidup adalah ketika kita mampu menggerakkan diri kita dan mendorong kita untuk menyingkirkan dari pembicaraan hal-hal yang bertentangan dengan Allah atau merugikan sesama atau maksud hanya mencari pujian bagi diri sendiri atau maksud lain yang kurang baik dengan kata lain menjadi pemimpin berarti kita menggerakkan banyak orang mendorong banyak orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati pribadi-pribadi yang berkualitas karena memiliki integritas apa yang diyakini apa yang dipikirkan itulah yang dikatakan itulah yang menjadi gerakan kualitas perjalanan hidupnya dan itulah virus yang ditularkan bagi semua orang yang dipimpinnya tetap jaga kesehatan dan semangat Tuhan memberkati kita semua aku diutup untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia terima kasih terima kasih terima kasih